Hai hai semua, kembali bersama kami di channel E Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang beberapa film tentang kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan selalu meningkat setiap tahunnya. Hal itu disebabkan oleh tujuh faktor seperti faktor ekonomi, media sosial, pernikahan usia dini, kepribadian dan kondisi psikologis yang tidak stabil. Lingkungan, laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Dan persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terus ditutup karena merupakan masalah keluarga bukan masalah sosial. Nah berhubungan dengan kekerasan perempuan, kali ini kita akan merangkum beberapa film tentang kekerasan perempuan. Simak video ini sampai akhir ya. Terima kasih telah menonton! Yang pertama, Promising Young Woman tahun 2020. Promising Young Woman bisa jadi film tentang kekerasan terhadap perempuan yang dikemas dengan genre trailer agak menarik. Namun maknanya tetap dapat. Fasenya cepat, kronologis dengan setiap karakter dengan kontribusi jelas untuk membahas isu krecen seksual pada perempuan. Melalui karakter Casey yang eksentrik, film ini adalah film balas dendam yang sempurna untuk para pihak yang langsung maupun tidak langsung ambil adil dalam menghancurkan masa depan seorang perempuan yang harusnya menerima pemilihan sebagai korban. Yang kedua, The Color Purple tahun 1985. Film tentang kekerasan pada perempuan yang kontennya bisa memancing trauma adalah The Color Purple. Film ini diadaptasi dari novel karya Alice Walker. Meskipun bukan diangkat dari kisah nyata, Alice menciptakan setiap karakter dalam cerita berdasarkan pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. The Color Purple memiliki premis pilu tentang seorang perempuan Afrika yang memiliki dua anak setelah diprokosa oleh ayahnya sendiri. Kemudian, berakhir menikahi seorang pria yang abusif. Yang ketiga, Story of Dinda, Second Chance of the Happiness. Film ini merupakan sisi lain dari Story of Kel, When Soms in Love 2020 yang menceritakan hubungan Kale dan Dinda dari segi Dinda dan masih masuk dalam dunia. Dan nanti kita cerita tentang hari ini, tahun 2019. Film ini merupakan film tentang kekerasan terhadap perempuan. Story of Dinda, Second Chance of Happiness, mengambarkan perjalanan Dinda melepaskan diri dari ketergantungan emosional dari sosok Kale yang selama ini melakukan kekerasan terhadapnya. Termasuk kekerasan fisik, verbal, psikologis, sama dengan prosesif, film ini juga menyinggung tentang toxic relations. Termasuk kekerasan fisik, verbal, dan psikologis, sama dengan posisif, film ini juga menyinggung topik toxic relationship dalam skema perfilman Indonesia. Pojib ditonton dan didiskusikan bareng pasangan lho. Serial drama original Netflix asal Brazil ini bercerita tentang Veronica, seorang stok polisi yang berusaha menyelidiki kasus pembunuhan. Ternyata, kasus itu menuntutnya lebih jauh pada kasus pelecehan seksual hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh seorang polisi militer. Cerita 8 episode yang mengandung plotins ini juga mendorong perempuan untuk jangan takut untuk melapor kepada orang lain atau pihak berwajib jika mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat, seperti suami dan orang tua. Nah, itulah beberapa daftar film kekerasan terhadap perempuan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini.